Halo semuanya, kembali lagi di Infokreda Hanif dan kali ini kita mau ngebahas sebuah smartphone yang punya memori internal 128GB tapi harganya di bawah 5 jutaan gokil sih, biasanya HP dengan storage-storage besar itu harganya pasti di atas 10 jutaan kenapa HP dengan storage sebesar ini harganya bisa terjangkau? cek video berikut ini jadi Huawei Nova 3i ini dibanderol dengan harga 4,2 juta rupiah di Indonesia harusnya bisa lebih murah lagi cuma karena dolar lagi naik makanya harganya 4,2 juta rupiah by the way, gue suka banget sama desain HP ini yang beda sama yang lainnya karena kalau kita lihat belakangnya ini ya ini rasanya agak sayang kalau misalnya kita tutupin pakai casing yang nggak transparan gitu, karena ini warnanya, lihat deh, ini warnanya keren beda sama yang lainnya, dan dia ngambil watermarkingnya itu, dia nggak melulu sama kayak HP lainnya yang biasa di tengah gitu ya dia malah di sini, Huawei taruh di bagian sini, keren sih apalagi kalau misalnya kita lihat bagian belakang HP ini terus kita miring-miringin gitu, itu kayak ada pantulan cahayanya itu keren banget pokoknya kalau soal desain, untuk HP di bawah 5 jutaan ini mungkin ada desain HP yang paling bagus di kelasnya terus juga build quality-nya solid dan kalau misalkan kita lihat bagian depannya ada notch, tapi dia nggak kayak HP Huawei Kp20 Pro dan kawan-kawannya yang punya fingerprint di bagian bawah sini nah, dia fingerprint-nya balik ke bagian belakang seperti HP-HP normal lainnya tapi setelah pakai HP ini rasanya nggak perlu lagi yang namanya pakai fingerprint karena dia punya screen unlock itu yang cepat banget pas kita lihat muka, itu langsung kebuka terus di bagian atas, dia polos cuma ada lubang untuk microphone di sebelah kiri ada slot SIM card di mana dia punya slot SIM card hybrid jadi bayangin deh udah 128GB, masih dikasih slot buat taruh microSD di sebelah kanannya ada tombol volume up and down dan ada tombol unlock dan lock dan di bawahnya, sayang sekali dia masih pakai microUSB belum USB Type-C ada sebuah headphone jack dan ada sebuah speaker tapi suara speaker-nya menurut gue agak kurang ya kalau misalkan suaranya lebih gede lagi pasti lebih asik dari soal layarnya sendiri dia punya layar 6,3 inci di mana layarnya sangat besar tapi ada notch-nya resolusinya Full HD+, dan aspek rasionya itu 19,5 banding 9 ya, agak aneh soalnya ada notch-nya tapi notch-nya bisa disembunyiin kalau misalnya kita setting hasil warnanya cukup bagus dan kecerahannya juga gue suka di bawah terik matahari masih kelihatan sekarang kita ngomongin soal spesifikasinya ya, ini pasti kalian penasaran sama spesifikasinya ya untuk HP di kehargaan 4,2 jutaan RAM-nya 4GB dia menggunakan prosesor Kirin 710 di mana kalau Huawei itu selalu pakai high silicone jarang pakai Snapdragon ini kelasnya kalau menurut Huawei dia seperti Qualcomm Snapdragon 710 yang baru-baru ini keluar tapi secara benchmark segala macemnya sayang sekali kita nggak bisa ngetes karena smartphone ini merupakan smartphone sampel dari Tiongkok pertama kali gue dapet tuh ada Play Store-nya baru tamain Play Store sendiri makanya ada beberapa aplikasi itu yang nggak bisa dijalankan kayak buat Antutu dan kawan-kawannya tapi nanti versi Indonesia masuk ke sini akan dibuka kalau dari data-data yang gue dapetin dari internet bukan gue tes sendiri itu hasil benchmark-nya sekitar 140 ribuan untuk Antutu-nya dan seperti HP-HP Huawei dengan prosesor Kirin dia punya kecenderungan lebih kencang di CPU-nya dibandingkan dengan GPU-nya ya sebetulnya udah kelihatan sih kalau misalnya kita baca speknya dia GPU-nya masih pakai Mali-G51 belum pakai yang G52 tapi kalian nggak perlu khawatir sebenarnya karena di HP ini dia itu punya namanya GPU Turbo jadi kalau misalnya overlock biasanya di CPU-nya dia mana di GPU-nya makanya hasil benchmark-nya harusnya bisa lebih tinggi lagi tapi di unit sampel ini belum ada GPU Turbo-nya ketika HP ini dipakai buat main game gue coba main PUBG di settingan normal lancar jaya cuma memang pas awal-awal itu suka ada patah-patah sedikit terus kalau misalkan kita main di grafik mode yang high itu pas awal-awal juga sama agak-agak patah-patah dikit tapi pas kita lagi main itu kadang-kadang kadang-kadang aja sih suka ada beberapa bagian itu yang nggak smooth tapi sisanya lancar manajemen panas dari HP ini juga menurut gue cukup oke meskipun nggak adem-adem banget dan nggak panas-panas banget jangan sedang-sedang aja lah ya yang penting dia setia apa sih? kemudian sekarang kita masuk ke dalam menu utama dari HP ini yaitu kameranya tapi kamera depan bukan kamera belakang jadi Nova 3i itu sama seperti Nova 2i dia punya 4 buah kamera 2 di depan dan 2 di belakang untuk kamera belakangnya dia punya resolusi 16MP di kamera utama dengan bukaan f2.2 dan kamera keduanya 2MP dengan depth sensor jadi ada sensor kedalamannya kemudian dengan kamera depannya dia punya 24MP dan kamera keduanya 2MP dengan depth sensor lagi nah gimana hasil kamera depan dan belakangnya? pertama kita ngomongin kamera belakangnya dulu kamera belakangnya gue suka dipake di siang hari bagus di malam hari juga bagus tapi kalau misalkan kita pake di kamera indoor yang gelapnya tuh cuma setengah-setengah gitu ya gak gelap banget tapi gak terang banget itu dia noise dan artifactnya kerasa banget tapi kalau misalkan kita pake hape ini di outdoor dalam keadaan malam hari seperti gue pas ngambil foto di planet Bekasi ini kita kenapa hasilnya jadi bagus gitu? memang pas gue zoom masih banyak noise-nya tapi hasilnya bagus gitu beda hasilnya pas gue lagi pake indoor siang-siang makro segala macem kalau di zoom itu kerasa banget noise-nya agak parah jadi hape ini sebenernya kameranya agak unik ya tapi gue bisa bilang hasilnya bagus terus sekarang kita ngomongin soal kamera depannya ya jujur ngomong kamera depannya ini lebih bagus dibandingkan dengan kamera belakangnya lebih minim noise dan kondisi di low light juga lebih bagus hasilnya dia juga punya flash tapi flashnya dari layar dan ngomongin soal tone-nya dia mirip-mirip kayak Oppo dan Vivo yang mengutamakan kecantikan bukan kenaturalan apa sih kenaturalan? ya pokoknya seperti itulah jadi buat kalian yang suka selfie pengkatan cantik hape ini bisa memberikan kalian hal tersebut dan hape ini sama seperti hape-hape Huawei lainnya kamera depan dan belakangnya dia punya depth efek yang bagus artinya kalau misalkan kita mau bikin foto dengan efek-efek bokeh ini potongannya itu cukup rapi kemudian untuk hasil videonya dia stabilizernya cukup bagus meskipun gak ada noise-nya cuma noise-nya masih berasa terutama di malam hari dan untuk hasil kamera depannya untuk videonya dia lebih bagus dibandingkan dengan kamera belakangnya tapi noise di malam hari masih ada dan kalau misalkan kita mau merekam dengan kamera belakang di resolusi 1080 kita harus matikan fitur beautification-nya kalau enggak dia cuma 720 saja selesai kamera kita lanjut ke baterai dengan baterai 3340 mAh menurut gue udah lebih dari cukup prosesornya juga cukup ehmat daya pokoknya kalau buat seharian ini lebih dari cukup asal gak dipakai buat main game terus-terusan kemudian yang terakhir adalah user experience menurut gue MUI ini ya salah satu UI terbaik yang pernah gue coba dan di hape ini yang pertama kali gue rasakan kalau misalkan P20 Pro itu dia punya fingerprint di bagian bawah terus tombol navigasinya bisa kita hilangkan dan digantikan dengan metode kayak M-Touch Meizu pakai fingerprint kalau dia bisa dihilangkan juga tombol navigasi cuma diganti dengan ada kayak tombol navigasi di bagian sini cuma satu kalau misalkan mau recent apps tinggal geser kanan kiri kalau misalkan mau back tinggal menjatuh satu dan kalau misalkan mau home kita tahan lama jadi sebenarnya fungsi sama seperti fingerprint yang ada di P20 Pro tapi tombol navigasinya tidak bisa dihapus secara total masih disesain satu bar seperti ini dan yang gue suka dari hape Huawei adalah kalau misalkan kita pakai keluar kota atau tempat-tempat yang susah sinyal gitu ya dia sinyalnya lebih bagus dibandingkan dengan hape-hape yang ada di pasaran ya mungkin gara-gara BTS-BTS yang dipakai operator di Indonesia itu kebanyakan pakai Huawei dan fitur AI yang sangat membantu di hape ini sebetulnya bukan AI kameranya memang AI kameranya bagus tapi gue yang suka dari hape ini adalah ketika kita mau pindah-pindah misalnya dari lantai 2 ke lantai 1 dia punya wifi yang berbeda gitu ya dia akan switch secara otomatis ke wifi yang lebih kenceng jadi nggak perlu ganti-ganti lagi misalnya dari lantai 1 ke lantai 2 ganti wifi lantai 2 dan sebaliknya oke jadi itu aja mungkin review kita soal Huawei Nova 3i ya sayang sekali hape ini masih hape engineering sample semoga nanti hape yang diluncurin hari ini itu sama bagusnya dengan atau lebih bagus dibandingkan dengan hape yang kita pegang saat ini oke saya Tuhanif pamit dulu kalau misalkan kalian sudah beli dan ada experience yang mau dibagikan bisa komen di bawah dan kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa tanya di bawah saya Tuhanif pamit dulu sampai jumpa di vlog berikutnya bye